Ramalan Zodiac Scorpio bulan Agustus 2023 Tahun 2023 mulai memasuki bulan ke-8, yakni Agustus. Pastinya, sudah ada banyak sekali hal yang terjadi dengan kamu, kan, Ladies? Setiap memasuki bulan yang baru, sebagian orang suka mencari tahu bagaimana Ramalan Zodiac masing-masing untuk melihat peruntungan dari segala sisi. Dari 12 Zodiac yang ada, kali ini kumparan WOMN akan membagikan Ramalan Zodiac Scorpio dari sisi percintaan, karir, keuangan, hingga kesehatan, seperti yang dikutip dari Hindustan Times dan AstroTal. 1. Percintaan Scorpio bulan ini Gairah percintaan Scorpio bulan ini seperti bola api yang membarah, alias membuat kamu dan pasangan jadi semakin mesra. Ekspresikan dengan jelas apa yang kamu inginkan dari pasangan agar komunikasi yang terjalin semakin baik. Buat Scorpio yang masih melajang, kamu harus bisa eksplor lebih dalam apa kriteria pasangan yang kamu inginkan. Usahakan untuk lebih terbuka agar bisa menarik minat orang lain terhadap kamu. 2. Karir Scorpio bulan ini Jangan pernah menghindar dari peluang yang ada, karena itu bisa menjadi jalan pintas kamu mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Walau demikian, waspada akan rekan kerja yang iri soal kekuasaan. Maka dari itu, selalu pertajam intuisi kamu, ya. 3. Keuangan Scorpio bulan ini Tekad yang kuat akan membawa peluang yang baik bagi Scorpio dari segi keuangan bulan Agustus. Ini adalah waktu yang tepat untuk mulai eksplor lebih dalam mengenai investasi atau membuka peluang usaha baru. Sebagai catatan, pikirkan secara matang soal keputusan yang akan diambil, serta selalu waspada dengan risiko yang ada di depan. 4. Kesehatan Scorpio bulan ini Seimbangkan kembali jam kerja dan tidur yang belakangan ini mulai berantakan. Ingat, kamu butuh keseimbangan. Luangkan sedikit waktu untuk bersantai dan menghilangkan stres. Sebab, hal itu sangat penting untuk kesehatan mental kamu. 5. Tantangan Scorpio bulan ini Meski ramalan Scorpio bulan ini cukup baik, ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan, yakni wajib waspada dengan rekan kerja yang iri, serta menyeimbangkan waktu untuk bekerja dan istirahat. Selalu percaya pada insting agar kamu bisa mengambil keputusan yang tepat. Ramalan Zodiak Scorpio bulan Agustus 2023 Tahun 2023 mulai memasuki bulan ke-8, yakni Agustus. Pastinya, sudah ada banyak sekali hal yang terjadi dengan kamu, kan, Ladies? Setiap memasuki bulan yang baru, sebagian orang suka mencari tahu bagaimana ramalan Zodiak masing-masing untuk melihat peruntungan dari segala sisi. Dari 12 Zodiak yang ada, kali ini kumparan WOMN akan membagikan ramalan Zodiak Scorpio dari sisi percintaan, karir, keuangan, hingga kesehatan, seperti yang dikutip dari Hindustan Times dan Astrotal. 1. Percintaan Scorpio bulan ini Gairah percintaan Scorpio bulan ini seperti bola api yang membara, alias membuat kamu dan pasangan jadi semakin mesra. Ekspresikan dengan jelas apa yang kamu inginkan dari pasangan agar komunikasi yang terjalin semakin baik. Buat Scorpio yang masih melajang, kamu harus bisa eksplor lebih dalam apa kriteria pasangan yang kamu inginkan. Usahakan untuk lebih terbuka agar bisa menarik minat orang lain terhadap kamu. 2. Karir Scorpio bulan ini Jangan pernah menghindar dari peluang yang ada, karena itu bisa menjadi jalan pintas kamu mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Walau demikian, waspada akan rekan kerja yang iri soal kekuasaan. Maka dari itu, selalu pertajam intuisi kamu, ya. 3. Keuangan Scorpio bulan ini Tekad yang kuat akan membawa peluang yang baik bagi Scorpio dari segi keuangan bulan Agustus. Ini adalah waktu yang tepat untuk mulai eksplor lebih dalam mengenai investasi atau membuka peluang usaha baru. Sebagai catatan, pikirkan secara matang soal keputusan yang akan diambil, serta selalu waspada dengan risiko yang ada di depan. 4. Kesehatan Scorpio bulan ini Seimbangkan kembali jam kerja dan tidur yang belakangan ini mulai berantakan. Ingat, kamu butuh keseimbangan. Luangkan sedikit waktu untuk bersantai dan menghilangkan stres. Sebab, hal itu sangat penting untuk kesehatan mental kamu. 5. Tantangan Scorpio bulan ini Meski ramalan Scorpio bulan ini cukup baik, ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan, yakni wajib waspada dengan rekan kerja yang iri, serta menyeimbangkan waktu untuk bekerja dan istirahat. Selalu percaya pada insting agar kamu bisa mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!